Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Restu Pevriana Di video kali ini Saya akan berbagi pengalaman Jadi ada salah satu teman saya Yang mempunyai laptop Asus Dan keyboardnya itu tidak berfungsi sebagian Dan ada tombol di salah satu keyboardnya itu Yaitu tombol control Itu menekan secara terus menerus Dan tentunya pada saat Kita melakukan pengetikan di laptop tersebut Jadi akan secara otomatis Si laptopnya itu seperti operasi sendiri Ya dikarenakan salah satu dari tombol keyboardnya itu Tertekan dengan sendirinya Ya jadi bisa kita lihat bersama Di gambar yang sudah saya tampilkan Jadi untuk laptopnya ini Bermerek Asus Tipe X44 4B Dan Permasalahannya itu di Tombol yang ini ya Kontrol kanan CTRL rightnya Jadi untuk tombol dari kontrol itu kan Biasanya di keyboard Komputer maupun laptop Itu biasanya ada dua buah Jadi kontrol yang ada di sebelah kiri Dan ada yang di sebelah kanan Nah jadi Kasusnya itu Tombol CTRL atau kontrol yang Bagian kanan ini Itu dia Menekan dengan sendirinya Jadi pada saat saya Mengetikan sesuatu di Aplikasi Microsoft Word Ataupun di aplikasi yang lain Yang berbasis mengetik Itu Ada sebagian Kunci dari keyboardnya itu Tidak berfungsi Atau ada beberapa Huruf yang Tidak berfungsi Dan Memang Hal seperti ini Banyak sekali terjadi ya Di Laptop-laptop Dan kalau saya perhatikan Dan saya ingat kembali Ini adalah Kesekian kali ini Saya menemukan Masalah Tombol Yang berfungsi sebagian Dan Tertekan Secara Dengan sendirinya Ya jadi Kesimpulan dari Permasalahan di Keyboard Yang Teman saya alami ini Adalah Tombol Kontrolnya itu Yang sebelah kanan Ya Tombol Kontrol yang sebelah kanan Itu Secara terus-menerus Dia menekan Walaupun kita tidak Menekannya Dan itu Berefek kepada Keyboard Ya Ke tombol keyboard Yang lain Gitu Kalau saya Ngetik R Bisa Ngetik T Bisa Tapi Kalau saya Ngetik Key W Itu Gak bisa Dan setelah Saya Mencari tahu Menggunakan Aplikasi Dan ternyata Kesimpulannya adalah Tombol Kontrol inilah yang Menekan secara Terus-menerus Dan berefek ke Tombol-tombol yang lain Oke Kita Lanjutkan Dan Jadi sebelum Saya menjelaskan Lebih jauh Tentang Permasalahan Dan Solusi Untuk Masalah Yang Terjadi Seperti ini Apakah harus Diganti Keyboardnya Atau ada Cara yang lain Untuk Menyiasati Hal Tersebut Gitu Ya Dan Sebelum Saya menjelaskan Lebih jauh Saya akan Memberikan Salah satu Tips Untuk Kalian Semua Yang Mempunyai Laptop Jadi Intinya Ada Seperti ini Ada dua Buah gambar Ilustrasi Ada gambar Yang pertama Dan gambar Yang kedua Jadi Ini adalah Kita ilustrasikan Sebuah Laptop Yang Sudah Kita Operasikan Jadi Ini adalah Salah satu Contoh Laptop Laptop Sudah Kita Operasikan Karena Laptop Yang sudah Kita Operasikan Itu Secara Otomatis Itu Biasanya Akan Terjadi Panas Di area Bagian 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 Keyboard Kalau Misalkan Kita Rabah Di bagian Salah satu Keyboard Entah itu Di sebelah kiri Di tengah Ataupun Di sebelah kanan Itu Biasanya Akan Terasa Angat Ataupun Panas Tergantung Dari Letak Prosesor Di laptop Tersebut Dan Biasanya Untuk Setiap laptop Penempatan Prosesor Berbeda Dan Biasanya Penempatan Prosesor Itu Yang Menjadi Ciri Kita Untuk Bisa Mendeteksi Bahwa Panas Yang Akan Dihasilkan Di sebelah Mana Dan Ini Bisa Kita Lihat Nomor Satu Dan Nomor Dua Jadi Tips Dari Saya Untuk Kalian Yang Menggunakan Laptop Itu Diusahakan Setelah Menggunakan Laptop Keadaan Monitor Dari Laptop Tersebut Harus Terbuka Seperti Yang Nomor Satu Karena Apa Karena Nantinya Uap Panas Yang Dihasilkan Dari Kerja Prosesor Itu Akan Mengendap Akan Menguap Ke Bagian Atas Dari Laptop Nah Apabila Si Monitornya Itu Menutup Jadi Kesimpulannya Gini Apabila Kita Mengoperasikan Laptop Dalam Jangka Waktu Tertentu Tentunya Akan Menghasilkan Panas Di Laptop Kita Nah Setelah Kita Gunakan Laptop Tersebut Itu Biasanya Kita Menutup Monitor Secara Langsung Atau Kita Buka Seperti Ini Nah Kalau Menurut Surpay Saya Pribadi Itu Lebih Bagus Si Monitor Laptop Terbuka Seperti Yang Nomor Satu Karena Dengan Nomor Satu Yang Ini Seperti Yang Ini Monitor Terbuka Itu Uap Panas Yang Dihasilkan Oleh Processor Ataupun Laptop Kita Itu Akan Terbuang Terbuang Ke Atas Ataupun Ke Area Yang Lain Dan Apabila Kita Bandingkan Dengan Yang Nomor Dua Saya Simpulkan Seperti Ini Misalkan Kalian Setelah Menggunakan Laptop Itu Kalian Langsung Menutup Layar Nah Itu Biasanya Kalau Misalkan Monitor Laptop Kalian Tertutup Misalkan Disini Itu Secara Otomatis Nanti Uap Yang Dihasilkan Akan Mengendat Di Bagian Area Keyboard Dan Itu Menjadi Suatu Hal Yang Akan Bermasalah Kepada Keyboard Kalian Nah Jadi Sebagian Besar Permasalahan Di Keyboard Itu Adalah Kelembaban Jadi Karena Adanya Suhu Yang Hangat Panas Yang Dihasilkan Oleh Kerja Prosesor Kalau Tidak Dibuang Secara Maksimal Oleh Sistem Peningin Laptop Kita Tentunya Ini Akan Menjadi Salah Satu Hal Yang Bermasalah Dan Sepengetahuan Saya Untuk Kerusakan Laptop Ini Kan Timbul Secara Tiba Tiba Gitu Ya Kalau Misalkan Hal Seperti Ini Penyebab Itu Kan Jelas Jadi Misalkan Ada Cairan Yang Tumpah Ke Keyboard Kita Yaitu Berarti Udah Jelas Tapi Untuk Yang Gambar Yang Dua Ini 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 Adalah Salah Satu Kejadian Yang Sudah Umum Kita Temui Jadi Ada Banyak Karakter Pengguna Laptop Itu Yang Setelah Menggunakan Laptop Ada Yang Monitor Didiamkan Seperti Yang Nomor Satu Dengan Keadaan Monitor Terbuka Atau Nomor Dua Setelah Menggunakan Laptop Monitor Laptop Tersebut Langsung Ditutup Secara Rapat Dan Kebanyakan Dengan Yang Nomor Dua Ini Gambar Seperti Yang Nomor Dua Inilah Yang Akan Banyak Menimbulkan Masalah Pada Laptop Laptop Tentunya Karena Si Laptop Itu Bekerja Menghasilkan Panas Dan Panas Tersebut Yang Seharusnya Dibuang Tapi Malah Mengendap Di area Keyboard Ini Dan Itu Paling Sering Terjadi Kerusakan Keyboard Itu Kebanyakan Ditimbulkan Karena Kelambaban Dan Banyak Sekali Yang Bertanya Kepada Saya Kenapa Laptop Maupun Notebook Saya Keyboard Nggak Jalan Ada Yang Tidak Jalan Sebagian Ada Yang Total Padahal Teman Saya Tidak Menjatuhkan Laptop Atau Tidak Membanting Laptop Tidak Menyiram Keyboard Nya Juga Gitu Kan Tapi Keyboard Setelah Beberapa Minggu Itu Jadi Tidak Beroperasi Atau Tidak Jalan Dan Beberapa Tahun Saya Melakukan Surpay Inilah Kasusnya Jadi Saya Memberikan Tips Untuk Kalian Kalau Misalkan Sudah Mengoperasikan Notebook Atau Laptop Itu Silahkan Kalian Diamkan Beberapa Menit Dengan Keadaan Monitor Terbuka Seperti Ini Agar Suhu Panas Yang Dihasilkan Dari Laptop Kalian Itu Bisa Terbuang Terlebih Dahulu Sebelum Kalian Latu Oke Mungkin Itu Untuk Permasalahannya Dan Ini Salah Satu Contoh Perawatannya Kalian Silahkan Lakukan Pembersihan Pada Keyboard Mungkin Banyak Debu Debu Yang Nempel Di Keyboard Kalian Gitu Ya Kalian Bisa Lakukan Secara Rutinitas Untuk Membersihkan Area Yang Kotor Di Bagian Keyboard Agar Keyboard Kalian Lebih Awet Gitu Jadi Kita Lanjutkan Nah Setelah Kemarin Itu Sudah Saya simpulkan Bahwa Tombol Control Di Laptop Temen Saya Itu Tombol Control Yang Bagian Kanan Yang Saya Buka Jadi Ini Saya Sengaja Buka Karena Untuk Permasalahan Keyboard Yang Tidak Beroperasi Atau Ada Hal-hal Yang Lain Itu Saya Selalu Menggunakan Salah Satu Aplikasi Yang Sudah Sejak Lama Saya Gunakan Jadi Aplikasinya Yang Saya Gunakan Adalah Ini Keyboard Test Jadi Dengan Adanya Keyboard Test Ini Kita Bisa Mengetahui Tombol Di Laptop Maupun Komputer Kita Yang Mengalami Masalah Dan Disini Ada Tanda Hijau Bisa Kita Simpulkan Bahwa Tanda Hijau Ini Tombol Pada Keyboard Kita Bisa Dikatakan Masih Baik Masih Berfungsi Dengan Baik Nah Kalau Misalkan Ada Warna Yang Merah Seperti Ini Itu Biasanya Si Keyboard Di Bagian Salah Satu Tombol Menekan Secara Terus Menerus Seperti Yang Terjadi Di Gambar Ini Atau Di Foto Ini Jadi Tombol Bagian Kontrol Sebelah Kanan Yang Ini Itu Menekan Seterus Menerus Jadi Saya Bongkar Untuk Memastikan Bahwa Memang Di Bagian Sini Tidak Terjadi Short Jadi Si Tombol Pada Keyboard Ini Kalau Kita Cek Menggunakan Aplikasi Keyboard Test Berwarna Merah Seperti Ini Kalau Yang Normal Warna Hijau Kalau Yang Nekan Terus Ini Berwarna Merah Nah Ini Bisa Disimpulkan Bahwa Tombol Ini Mengalami Short Atau Consulate Jadi Jalurnya Seperti Terhubung Secara Langsung Kayak Tidak Menggunakan Saklar Intinya Jadi Permasalahan Seperti Ini Kita Bisa Melakukan Dua Hal Yang Pertama Menggunakan Alternatif Kemudian Cara Yang Kedua Yaitu Mengganti Keyboard Dan Kalau Misalkan Kita Perhatikan Untuk Tombol Di Bagian Kontrol Yang Sebelah Kanan Dan Saya Yakin Untuk Tombol Kontrol Yang Sering Dipakai Adalah Tombol Kontrol Yang Sebelah Kiri Jadi Untuk Tombol Yang Kontrol Sebelah Kanan Ini Hanya Misalkan Hanya Satu Tombol Saja Yang Bermasalah Kalau Kita Mengganti Keyboard Sayang Juga Kalau Menurut Saya Jadi Saya Siasatinya Yaitu Melakukan Tweak Jadi Kita Menon Aktifkan Tombol Yang Ini Menon Aktifkan Tombol Yang Bermasalah Ini Agar Nantinya Tidak Merengget Ke Yang Lain Karena Untuk Ada Salah Satu Tombol Yang Di Indikasikan Menekan Secara Terus Menerus Dan Kalau Kita Cek Menggunakan Aplikasi Keyboard Test Menunjukkan Berwarna Merah Seperti Ini Itu Saya Langsung Menggunakan Aplikasi Key Tweaky Jadi Jadi Aplikasi Ini Digunakan Dengan Berbagai Macam Fungsi Dan Saya Memfungsikan Untuk Tombol Di Kontrol Kanan Ini Saya Non Aktifkan Dan Berhasil Jadi Keyboard Yaitu Normal Kembali Yang Asalnya Tombol Key We Dan Tombol Beberapa Yang Lain Itu Ada Sebagian Yang Tidak Berfungsi Dan Hanya Satu Yang Mengakibatkan Permasalahannya Yaitu Tombol Kontrol Kanan Atau CTRL Yang Ini Yang Saya Bongkar Nah Daripada Saya Mengganti Keyboard Nah Jadi Saya Lakukan Dengan Alternatif Yaitu Menggunakan Aplikasi Key Tweak Dengan Aplikasi Ini Kita Bisa Melakukan Beberapa Modifikasi Kita Bisa Melakukan Penggantian Posisi Kemudian Kita Bisa Melakukan Non Aktif Pada Salah Satu Tombol Dan Saya Langsung Melakukan Penon Aktifan Pada Tombol CTRL Atau Kontrol Kanan Itu Dan Kalau Misalkan Kita Instalkan Aplikasi Key Tweak Ini Nantinya Yang Akan Muncul Bukan Alphabet Tapi Kode 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 Di Keyboard Nanti Kita Tinggal Pilih Tombol Mana Yang Bermasalah Kemudian Tinggal Pilih Disable Key Kemudian Apabila Nanti Ada Konfirmasi Klik Klik Dan Restart Laptop Kita Nah Secara Otomatis Permasalahan Akan Selesai Nah Jadi Ini Salah Satu Aplikasinya Kalian Bisa Kunjungi Websitenya Ini Jadi Jadi Untuk Keyboard Test Ini Kita Bisa Melakukan Beberapa Test Pada Keyboard Yang Terjadi Pada Laptop Kita Warna Hijau Menendakan Bahwa Tombol Pada Keyboard Normal Dan Merah Menunjukkan Bahwa Tombol Menekan Secara Terus Menerus Dan Ini Website Yang Bisa Kalian Kunjungi Untuk Mendownload Aplikasi Keytwick Ini Ya Jadi Dari Permasalahannya Ini Kita Bisa Lihat Disini Ada Dua Tombol Yang Berwarna Merah Jadi Bisa Kita Simpulkan Bahwa Tombol Ini Menekan Secara Terus Menerus Dan Untuk Kasus Yang Kemarin Saya Temui Tombol Kontrol Yang Sebelah Kanan Itulah Yang Menekan Terus Menerus Dan Mengakibatkan Tombol Yang Bermasalah Dan Kalau Misalkan Saya Perhatikan Di Beberapa Group Itu Pasti Jawaban Dari Beberapa Orang Menyarankan Untuk Mengganti Keyboard Tapi Kalau Misalkan Menurut Saya Contohnya Misalkan Ini Yang Sebelah Kiri Kontrol Ini Konten Menu Jadi Mirip Seperti Klik Kanan Pada Mouse Jadi Konten Menu Ini Itu Kan Bisa Dikatakan Jarang Digunakan Misalkan Salah Satu Kasusnya Kita Menemui Bahwa Konten Atau Tombol Konten Menu Ini Yang Ini Bermasalah Itu Kalian Gak Usah Mengganti Keyboard Kita Non Aktifkan Saja Menggunakan Aplikasi Key Tweak Ini Karena Sebagian Besar Untuk Permasalahan Keyboard Tidak Berfungsi Itu Diakibatkan Karena Ada Salah Satu Tombol Yang Bermasalah Pada Keyboard Dan Ini Ada Salah Satu Penjelasan Yang Bisa Kita Belajari Untuk Di Bagian Konfigurasi Aplikasi Key Tweak Dan Saya Kemarin Untuk Menangani Tombol Kontrol Kanan Yang Bermasalah Saya Tinggal Ketik Aja Yang Ini Kode 65 Jadi Di Aplikasi Key Tweak Ini Menggunakan Kode Angka Saya Klik Yang Ini Karena Kontrol Yang Sebelah Kanan Ini Kemudian Lalu Saya Pilih Disable Key Apply Dan Restart Laptop Kita Dan Secara Otomatis Keyboard Berfondisi Normal Itu Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Video Ini Bisa Bermanfaat Karena Untuk Di Permasalahan Keyboard Itu Saya Yakin Adalah Masalah Yang Paling Banyak Ditemui Banyak Orang Dari Mulai Tombol Sebagiannya Tidak Berfungsi Atau Tombol Nyenakan Terus Tidak Saat Menyalakan Laptop Malah Masuk Sendiri Ke Bios Itu Bisa Di Akibatkan Karena Ada Salah Satu Keyboard Yang Bermasalah Oke Mungkin Teman Teman Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Merempuan Baat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax